Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk mendukung perlindungan industri tekstil nasional. Dukungan ini melalui penerapan instrumen perdagangan seperti kebijakan tindakan, pengemanan, atau safeguard. Kepala Badan Pengajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Kasan, mengatakan Kementerian Perdagangan mendukung dari instrumen perdagangan, baik sifatnya sementara maupun permanen, sepanjang kriteria persyaratan terpenuhi. Kemendak menilai instrumen perdagangan seperti safeguard atau anti-dumping tersebut dapat digunakan oleh Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization atau WTO. Namun demikian, Kasan menegaskan, diberlakukannya safeguard import tekstil nasional ini sedang dalam proses di Menteri Keuangan untuk penetapan hal tersebut. Ya pokoknya kita dukung dari instrumen perdagangan, baik itu tadi, terutama yang terdiri media. Yang safeguard maupun anti-dumping, itu semua instrumen bisa kita tetap. Mau tindakan sementara, mau permanen, itu sah-sah saja sepanjang kriteria persyaratan memenuhi. Karena itu instrumen yang boleh sebagai hak negara anggota WTO. Kasan menambahkan, safeguard bisa menekan arus impor untuk melindungi industri tekstil nasional. Mengingat perhitungan safeguard berdasarkan barang bukan nilai, dan karena dasarnya adanya lonjakan volume impor, bukan nilai, harga, atau price. Sementara anti-dumping perhitungannya berdasarkan harga atau nilai impor. Robby Kurniawan, Berita 1, Jakarta.